ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang para dulur-dulur salam ngarit dari Blitar Utara pada video kali ini Om Jon menggerbek kandang milik teman saya Mas Tio dimana disini Mas Tio mengaplikasikan sistem fermentasi untuk pakannya sebelum kita bertanya-tanya mari kita lihat dulu sapi-sapi peliharaan Mas Tio nah ini loh Mas Tio nya ada satu dua tiga empat lima lam ini ada jantung dan juga batinah kita simak itu dan ini untuk timba tempat makannya jika dilengkapi dengan tempat air fermentasi ini juga sudah berjalan berapa bulan persiapan dulu sampai akhirnya menentukan untuk sistem fermentasi terus untuk yang di fermentasi ini ya apa jangan tebon jantung tebon jantung tebon jantung 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 ya kalau kolon jantung sama kolon jantung terus untuk penanganannya itu rumit atau tidak Mas selesai 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 dan untuk fermentasiannya ini kuat berapa bulan Mas kira-kira tahun atau jantung tidak bisa jantung jantung half 10-10 tahun isso bisa bertahan sampai segitu washout Total gantung perbelanja Daun sampai ketika kita membuat fermentasi itu jarak tiga hari sudah bisa diberikan terus ini untuk biaya menurut masnya itu lebih ringan kalau pakai fermentasi atau setelahnya ngarit cari untuk masih lebih ringan menggunakan fermentasi karena waktu judul ini ketika kita menggunakan fermentasi itu masih banyak waktu ruang untuk digunakan untuk beraktifitas atau berkerja yang lain lagi cara nilai kursi imun hasilnya mungkin lebih bagus ya kembangannya berikutnya 3 bulan-5 bulan kita bisa melihat ini fermentasinya ini dari bahan kolonjono ya ini fermentasinya dari kolonjono terus ini untuk sapi pejantannya ini nanti ditargetkan keluar ketika bubut atau siap berapa teman-teman keluarkan tergantung kondisi sapinya ya ini Mas Tio juga mencoba untuk sistemnya apa Mas ini seperti ini satu indukan digunakan untuk meyak sistem adopsi ini untuk menyusu dua ikor pedetan ini untuk pedetannya dari itu yang ini Mas ya ya terus selisih 25 hari kemudian untuk pedetan yang beli ini dulu pembelian berapa Mas kemudian 2.500.000 ini untuk jenisnya 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 jenis yang jauh itu itu hasil dari indukannya itu dulu untuk jenis indukannya ini simental ya ini kalau logika ini menguntungkan blur karena apa sekali merawat itu kita bisa langsung memelihara dua ikor pedetan yang otomatis nanti jika besar itu nanti labanya langsung dua ini juga trik untuk mempercepat perkembangan dan otomatis untuk pedetan petotan disini istilahnya itu harganya kan masih murah jadi bisa dijangkau untuk para peternak-peternak dan pemula dan ini juga sebagian bentuk motivasi untuk para peternak muda Indonesia untuk selalu berkembang berkembang sebelumnya saya ucapkan terima kasih Niki video ini pakai kalau upload dan YouTube ya mungkin demikian video ponsel pada kali ini simak terus Om Jon menyaritan untuk channel bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar teman-teman atau duduk-duduk di luar sana bisa mendapatkan pemberitahuan ketika Om Jon mengupload video-video baru berikutannya salam ngarit salam mosek esek 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 selamat menikmati